Intro Hari ini ada yang berbeda karena sebelumnya kita mohon doanya untuk Vicky Prasetyo Mudah-mudahan dilancarkan semua, kita gak mau kasih tau apa Tapi kita doain mudah-mudahan dilancarkan semua Dan karena Vicky gak ada, digantinya oleh? Saya Onat pak Kamu Onat? Saya Onat Kalau Onat ada di hancur Oke Bos gini Lalu kita bilang Oke Bos Siap Bos Apa? Saya gak bisa, coba selanjutnya lagi Oke 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 Bos Oke Jay Aduh 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 Bukan gitu Bukan gitu Udah aku gak suka Kan enak Oke Bos Oke Jay Gak gak gitu Gak gak Oke Bos Siap Bos Oke Coba Oke Bos Siap Bos Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tapi Onat Yes Kita akan ngobrolin tentang banyak banget artis-artis koordinatis ya Semakin dia senior itu malah banyak banget yang memang hidupnya itu malah kurang maknu Emang mungkin kurang diperhatikan atau mungkin aku juga gak tau ya Karena gini aja deh kita lihat dulu artis-artis Indonesia yang menderita di masa tua looking to visual Mewah dan gemerlapnya dunia hiburan tidak menjamin kebahagiaan seorang artis pada masa tuanya Beberapa artis ini mengalami kesulitan ketika sudah kehilangan masa jayanya di dunia entertainment Yang pertama ada almarhum dokter Andesuyadi atau yang lebih dikenal dengan Pak Raden Beliau adalah pencipta tokoh unyil yang meninggal di usia 83 tahun pada tahun 2015 Keberhasilannya melambungkan tokoh unyil tidak memberikan dampak pada kehidupan ekonominya di masa tua Bahkan Pak Raden sempat berniat menjual lukisan hasil karyanya demi pengobatan Selanjutnya ada Aminah Cendrakasi Pemeran maknya dalam serial dul anak sekolahan mengalami kesulitan ekonomi Dan dalam keadaan menderita sakit glukoma serta katarak Almarhumah artis Layla Sari mengalami kesulitan hingga sebelum meninggal pada tahun 2017 Layla Sari menghabiskan sisa hidupnya di lingkungan rumah yang kumu Dan terpaksa menggadaikan barang-barang miliknya untuk bertahan hidup Nah itulah Memang terkadang artis itu kesannya kan bergelimang harta Ataupun glamor Tapi ya gak semua juga Kayak gitu Dan juga kadang memang kalau di Indonesia itu rata-rata Beda kalau di luar negeri ya Mungkin aku juga gak tau di luar negeri itu bedanya apa sama disini Nah kita akan ngobrol aja langsung sama salah satu artis senior Yes Actingnya luar biasa Siapa? Siapa? Vicky present you Gak ada Gak ada Lu gimana sih? Gak ada Vicky present Aduh Saing gimana? Gak ada Coba oke bos Siap bos Gitu dulu Oke bos Siap bos Gitu Gitu baru Oke bos Siap bos Gak gitu Gua ngerti sekarang Gua ngerti ya Gua ngerti ya Gua ngerti Oke kalau gitu kita akan pegangan ini dia artis senior Mama kita Mama Yati Surama Aduh 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 Itu acting apa aja dia bisa Acting gak bisa denger bisa Yes Acting jadi ART Asis dan rumah tangga bisa Sampai acting antagonis bisa Protagonis bisa Hebat banget Apalagi kalau acting yang Nangis sama tersiksa Tersiksa Emang kayaknya kan kalau kita ya Kalau aku ya Berapa kali acting tapi kalau misalnya Suruh nangis suka Suka lama gitu Gimana sih sebenernya caranya Iya gimana sih ma Caranya actingnya bisa mendalami banget gitu Jadi gini sebenernya Hei hei Bukan mama Mama Yati ya Bukan mama Hei Dalam hidup kita itu Ada Ada saat-saat yang sedih Jadi pada saat memerankan itu Ya saya mengingat Tapi bukan berarti Masa lalu itu harus diingat Hanya untuk mancim dan setelah itu Ya baru kita masuk ke dalam peran Berapa puluh tahun Mama udah beracting di dunia Menjak pertama kali Ya kebetulan saya pertama kan di film Film dulu kan mama kan Umur berapa pertama kali? Umur 20 tahun Umur 20 pertama kali Mulai syuting Tapi Eyang tuh di umur 60 ini Masih tetep syuting 64 Ya 64 Itu apa sih rahasianya Kok masih bugar gitu Kalau capek kan manusia hidup lah Hidur aja juga pasti capek Tapi kita mencintai pekerjaan itu Karena kita cinta Kita pasti semangat Eyang masih tergantung sama Branding image Eyang Enggak tuh Karena kan dengan Kita bernangis di dalam film Berarti nangis kita kan dibayar Bener Jadi untuk nangisin diri sendiri Aku gak pernah mau Oke Walaupun sesulit apapun Dan aku yakin Pasti punya harapan dari Tuhan Yes Jadi aku gak pernah nangis Yang pertama kadang-kadang bayang Oh Mama Yaki tenang bulan Katanya penghasilan seorang artis itu Setara dengan buruh pabrik Memang ikut ya Mak Kita liat Looking to visual Terbitanya gimana sih Itu Mas Eddie Karsito Salah satu wartawan yang Sahabat saya Main film juga Sempat main film juga Jadi waktu itu ngobrol apa sama Mas Eddie Emang bener Mak Pemain film Yang Mama bilang ini Seperti ini Ya memang kita sangat sayangkan di Indonesia itu Pemain-pemain yang sudah lama Justru kurang dihargai Justru honornya malah dingjek-ingjek Malah ada kesan mereka bilang Eh masih untung dikasih kerjaan Gitu Jadi menurut Eyang Gak ada perubahan dari zaman dulu nih Sampai zaman sekarang menurut Eyang Masih belum ada kemajuan nih Untuk kita yang tua-tua Itu yang kurang Ya maksudnya Kita bukan kepengen harga yang gimana-gimana sih Yes Paling tidak Ada standarisasi Iya Dihargai Karena gini Kalau saya secara profesionalnya begini Kalau kita pakai pemain baru Untuk satu scene itu Pasti Produksi berhari-hari Betul Tapi kalau kita yang sudah legend Mungkin cuma sekian jam Sudah pengalaman Jadi secara biaya produksi juga Kan akan mengecilkan itu Bener Jadi win-win harusnya ya Ya Tapi aku juga mendengar kabar nih Emang bener Mama Yati Lagi mau jual rumah Emang gak sayang mah Itu rumah Apa Banyak kenangan Coba kita lihat nih Ada artikelnya nih sayang Sebenernya sih bener Karena ya satu dengan kondisi begini Kedua Rumah saya memang udah lama Walaupun itu hasil keringat saya Udah 26 tahun Saya tinggal disitu Jadi saya mau pindah lokasi aja Mencari tempat yang Lebih murah sedikit lah Tapi tidak terlalu yang gimana Sekarang Mama tinggal lima Saya tinggal sama orang tua saya Jadi Mama Yati ini Mungkin karena covid juga sekarang kan Artis-artis film itu mah Memang kan gak ada Begiatannya Karena covid begini Ya karena kalo kita pemain film Umumnya glamour Jadi kalo kita gak punya duit Ngasih tau kita gak punya Itu susah banget Kadang itu dia Imagenya artis itu kan glamour ya Ma Ya Karena di Kalo seandainya kita masuk TV Disangkannya Wih masuk TV banyak duit Ya kan belum tentu juga ya Ma Iya Tapi Ma Emang bener selain jual rumah Katanya juga sampe Pinjem kartu kredit ponakan Itu emang sebenernya gimana sih Ma Maksudnya Adaannya sekarang gitu Karena kebetulan Saya lagi Punya PR Karena ini saya masih ada Ya kan kita kan Dulu dia Waktu kita lahir kan Dia yang merawat kita Bener Sekarang kan dengan kondisi gitu kan Gantian kita yang merawat Nah sementara kan Kondisi seperti ini kan Lalu juga beberapa PH juga tidak cash and carry Bener Nah pada saat dengan begitu Yang mau gak mau saya pinjem dulu Nanti kalo itu udah dibayar Karena baru saya bayar Oh oke Berarti ibunya sayang tuh udah umur berapa berarti 80 lebih 80 lebih ya 80 lebih Tapi Keadaannya Mamanya Mama Yati Lagi sakit sekarang Ya satu sudah tua Kedua memang ada diabetes dan stroke Jadi sekarang udah hampir 2 tahun ini Di tempat tidur aja sih Gak bisa Udah gak bisa berjalan Gak udah gak bisa Kita lihat nih sayang Ini kita doain lah Bundanya Mama Yati Diberikan kesehatan Amin Masih ulet banget ngurusin ibu gitu Ya Masya Allah Tapi kalo dapet syutingan stripingin lagi nih Masih kuat gak gara-gara fisik ya Masih banget ya Masih banget ya Kemarin sih masih dapet 2019 Tapi saya minta waktu jam 12 saya pulang 12 malem Karena kan kita harus kenal diri kita Jangan selalu tau juga Ya iya iya Ya kan kita kan udah umur udah kepala 6 Tapi kalo Mama Sekarang Dunia industri kita nih Mah Mau sinetro mau film Mau sekarang ada yang namanya Youtube lah apalah Ini kan berbeda banget nih Mah Apa sih Yang Mama atau yang artis angkatan Mama rasakan Dengan keadaan industri yang sekarang Kita sih seneng-seneng aja Karena kan mau tidak mau kan kita harus mengikuti zaman Cuman ya itu Kembali kepada Beberapa yang disebut produser pelaksananya Ya tolong Kali juga bukan kepengen harga yang wah gitu Ya iya Yang selayaknya aja Ya mudah-mudahan Produser-produser denger nih Siapa tau Nanti pada dengerin Mah Kalo mengenang Mama Dari Waktu jaman film Paling tinggi pernah dibayar berapa Waktu jaman film lebar Jaman dulu Mah Kalo saya sih Pertama kali lebar Dibayar 150 ribu Jaman dulu tapi tahun baru 76 76 Cuman yang paling tinggi Ya hampir 100 lah 100 juta 100 juta ya 100 juta ya Itu satu film Dan itu kan Waktu itu besar sekali Mah Alhamdulillah Jadi jangan pernah berpikir Artis itu glamor atau gimana Artis juga manusia Kita juga nyari rezeki Sama-sama Dan yang paling penting Kalo di dunia apapun Sama yang lebih tua Yang lebih senior Kita tuh harus menghormati Insya Allah kalo kita menghormati Yang lebih tua Atau senior kita Berkat dan barokah Juga akan ada untuk kita Amin Abis ini kita akan panggilkan Sosok yang bener-bener Diidolakan oleh Onat Dan juga homeband kita Sayang Eh sayang kan kalo Vicky Eh Vicky Vicky kan gak pernah mau jungkir balik Selonat dong coba ini Oke Oke Mos Ya Mos Ya Lo bisa gak Coba Eh kalo misalnya Kalo misalnya dia bisa Besok-besok Vicky gak usah lagi deh Abis ini kalo lu bisa Gue panggil idola lu Bener ya Bener Abis ini Gue mau Gue mau ketemu sama idola gue Iya Tapi gue gak tau deh siapa Siapa ya Oh iya iya Oh iya iya Siapa ya dia Tuh Tuh Gue satu aja ya Set Tuh 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 Apa yang mau copot Abis ini Eh eh Kalo misalnya lu bisa jungkir balik ya Raffi Lu bilang Besok-besok mendingan Vicky gak usah di calling lagi Oke Aja yang bisa jungkir balik Abis ini Kepala gue kepentok nih Ayo coba Jangan gak apa-apa Gue takut gue Enggak lu laki Eh gimana sih Lu laki Ayo bisa Ako gue kayang aja Beda coba Set Balik set Waaaaa Garaan lu Gimana Garaan lu Siapa ya Siapa ya Siapa ya Siapa ya